Ketika berhadapan dengan pejabat publik terutama, saya gak akan segan-segan tuh untuk bertanya apa yang sudah dia lakukan dengan uang kita. Ada gak yang takut untuk diundang dan akhirnya gak mau datang? Jadi rumusannya itu, lu takut gak ngambil keputusan ini? Takut. And then you're doing something big. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Oke, nah jadi mumpung Mbak Nana ada di sini, ada 13 pertanyaan yang juga saya ingin tanyakan ke Nacho Sihal. Oke. Boleh ya? Oke, sip. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Mandana bangga? Bangga? Kalau karyanya atau apa yang kita lakukan itu bisa berdampak untuk orang lain. Hmm, oke. Terus lalu sih. Maksud itu kebanggaan. Dan itu gak terbatas pada profesi tertentu sih. Menurut saya semua profesi kalau merasa apa yang dia lakukan itu membawa pengaruh, itu pasti kebanggaan yang takut. Hmm. Ada episode tertentu yang mungkin gak pernah dilupakan? Hmm, gak bisa pinpoint satu ya. Karena banyak gitu. Banyak. Dan sekecil membuat orang merasa terbuka pikirannya. Atau sekecil membuat orang menyadari, oh ternyata ada perspektif lain ya dari isu ini. Hmm. Sekecil itu pun sesungguhnya itu berarti karya kita tuh sudah bisa memberikan arti buat orang lain. Hmm, oke. Ketika kita bukan hanya sukses sendiri tapi itu berdampak bagi orang lain. Hmm, bermakna pada sekitar. Bermakna pada sekitar. Oke, pertanyaan kedua, apa yang selalu menyemangati Mbak Nana ketika terpuruk? Keluarga. Keluarga. Iya. Suami, ibu, bapak, anak. Biasanya cara terampu untuk mereka nyemangatin Mbak Nana. Apa? Diapain? Mungkin dibikin ketawa, dibawa relax gitu. Atau ya ditenangkan aja bilang, apa namanya ya, gak apa-apa kalau belum berhasil sekarang nanti ada kesempatan untuk berhasil lagi. Saya ingat tuh mantra-nya selalu coba lagi aja. Coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu. Jadi apapun kalau memang gak berhasil sekarang, coba lagi. Hmm, and it works ya? Insya Allah mudah-mudahan sih, kalau gak berhasil coba lagi. Ya, lagi. Oke, ketiga, nasehat terbaik tentang cinta yang pernah Mbak Nana dapatkan? Tuh, aku tuh gak bisa ditanya soal cinta tau. Kenapa? Ya apa ya, kayak gak. Mungkin Abi pernah seringkali ngasih nasehat tentang cinta. Cinta, apa ya? Aku ingat sih Abi bilang cinta itu dialog dua aku. Jadi, gimana kuncinya ya, di dialognya itu, dua aku itu aku berarti orang yang punya egonya masing-masing, orang yang punya tentunya keinginannya masing-masing, tapi dialog antar dua aku yang berbeda itu yang akan menjadikan cinta. Ketika kita bisa take and give dengan orang lain, ketika aku, akunya aku dan akunya orang lain itu bisa bertemu, itu cinta. So, I don't know, kurang asik ya? Udah dibilangin gak bisa ngasih nasehat cinta. Tapi, tapi kan kalau orang ngeliat Mbak Nana di layar kaca itu kan, apa ya, sangat nyecer dengan pertanyaan-pertanyaannya. Maksudnya, kadang-kadang, apa ya, kalau berkomunikasi itu sempat merasa bahwa orang yang berkomunikasi itu merasa terintimidasi gitu gak sih? Mungkin karena, karena saya merasa, apalagi kan yang saya kerap wawancara itu politisi, dan saya merasa tanggung jawab saya sih sebagai pemandu bincang-bincang politik, itu bukan hanya sekedar bertanya, tapi menguji pernyataan. Tugas saya itu juga harus bisa menyandingkan antara ambisi dan rekam jejak, sampai sejauh mengaduk-ngaduk emosi gitu. Karena ya, politisi itu kan orang yang kerap kali ketika datang, itu membawa banyak kepentingan. Dan ia datang ke panggung kita, dan tugas kita sebagai tuan rumah, untuk memastikan bahwa ya, setiap orang ada kepentingan, tapi kepentingan publik yang harus diutamakan. Dan saya duduk di situ, saya mewakili pertanyaan banyak orang ketika berhadapan dengan pejabat publik terutama, saya gak akan segan-segan tuh untuk bertanya apa yang sudah dia lakukan dengan uang kita, apa yang akan dia lakukan dengan kekuasaan yang dia punya untuk memastikan hidup kita lebih baik, bukannya malah lebih buruk. Jadi saya tidak pernah merasa ragu untuk bertanya hal-hal yang sifatnya kepentingan publik. Kalau urusan privatnya dia atau apapun, terserah, saya gak akan masuk ke sana gitu. Kecuali kalau itu akan mempengaruhi kinerjanya dia sebagai pejabat publik. Tapi kalau urusan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, justru tanggung jawab saya untuk ada di situ dan bertanya hal-hal yang keras ke dia sih. It's my responsibility. Karena dengan kita bertanya secara detail, itu juga menguji jawabannya ya. Is it real atau is it prepared answered? Ya itulah tadi kan. Karena ada banyak orang yang, kayak misalnya anggota DPR gitu ya, hanya 570 sekian di 267 juta sekian kita, mewakili kepentingan kita, ngurusin semua hal dalam hidup kita, ya of course kita juga harus memastikan mereka melakukan tugasnya dengan benar gitu. Dan itu menurut saya memang tanggung jawab jurnalis secara umum. Mata Najwa hanya satu dari sekian ribu, sekian juta jurnalis lainnya yang tentunya juga melakukan, yang seharusnya melakukan hal yang sama untuk scrutinize apa yang dilakukan oleh pejabat publik. Ada nggak yang takut untuk diundang dan akhirnya nggak mau datang? Maksudnya kan kalau seorang anak sosial, kayaknya bisa mengundang siapapun juga lah. Pokoknya mau siapapun juga pasti just a phone call away gitu kan. Enggak sih, ada beberapa yang menolak hadir gitu. Dan saya selalu bilang kalau nggak mau hadir ya nggak apa-apa. Kan Mata Najwa bukan aparat hukum yang punya kekuatan memaksa untuk kalau nggak datang 3 kali dipaksa gitu. Nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah, saya merasa sekarang pejabat publik, politisi makin lama makin tahu kok pentingnya berkomunikasi langsung dengan publik. Dan bahwa Mata Najwa mereka anggap panggung yang sayang untuk dilewatkan. Alhamdulillah dan kerap kali ketika diundang, ya mereka akan memenuhi undangan itu. Karena melihat pentingnya untuk punya tempat menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan atau menjelaskan perbuatan-perbuatan yang selama ini mungkin dianggap nggak tepat. Betul. Karena kalau mereka nggak bersuara sendiri ya akan ada publik opini dan suara-suara lain yang belum tentu benar kan. Dan saya merasa mereka kalaupun merasa bahwa saya keras gitu ya, tapi saya selalu memastikan saya akan membiarkan atau memberikan kesempatan mereka untuk menceritakan versi mereka. Apa pendapat mereka, bahwa kemudian nanti saya akan tanya, saya akan challenge, saya akan beri argumen yang lain, iya, tapi I will always give you a chance to say what you have to say gitu. Oke, tapi berarti semua itu langsung enggak, maksudnya bukannya di awal dikasih tau dulu nanti saya bakal nanya-nanya gitu, enggak kan, biasanya most of the time itu memang ya bisa antoin gitu. Karena kan tergantung jawabannya apa? Bahwa kemudian, tapi saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah bilang saya undang untuk bahas ini dan kemudian ternyata bahas yang lain. Jadi dari awal itu udah jelas, kita akan bahas topik ini ya, tapi pertanyaannya apa, ya saya nggak pernah ngasih pertanyaan ke politisi sih. Karena ya paling ancar-ancarnya, kita akan bahas soal angle ini gitu. Oke. Karena ya sekali lagi saya juga nggak tahu apa yang akan saya tanyakan sambil saya dengar jawabannya dia apa, kan. Betul, betul. Dari tadi ngomongin cinta, sekarang baliknya lagi. Cinta. Oke, pertanyaan yang berikutnya, ini keempat. Seperti apa Mbak Nana lima tahun yang lalu, apa yang berubah, dan apa yang sama? Mbak tahun lalu itu berarti tahun 2015. 2014, Pak. Oh iya, 2014 akhir. Dan sekarang, saya waktu itu masih di Metro, wakil pemimpin redaksi. Sekarang, sekarang dinarasi, masih melakukan, sebagian melakukan hal yang sama, tapi sebagian melakukan hal yang totally berbeda. Saya merasa saya berkembang banyak sih, dari segi kepribadian gitu. Dari segi, apa namanya, bukan hanya skill tertentu, karena kan pasti setiap orang sepanjang perjalanan karirnya akan ada penambahan-penambahan skill. Tapi lebih dari itu sih, kemampuan untuk bisa berempati lebih ke orang, kemudian kemampuan untuk bisa negosiasi, kemampuan untuk bisa belajar jadi leader yang juga kemudian diasah. Di Metro pun juga sudah jadi leader, karena jadi wakil pemimpin redaksi. Cuma memang berbeda kondisinya, situasinya, tanggung jawabnya juga berbeda. So, i think in the last 5 years, sudah mudah-mudahan sih jadi lebih wise ya. Pastilah, mudah-mudahan. Wisdom come with each juga kan. Belajar banyak. Itu yang berubah, yang gak berubah apa? Masih kayak gini aja sih. Masih detail banget, masih kalau ada yang, apa namanya, hal-hal. Saya tuh orangnya pre-teal banget gitu. Jadi mungkin, kalau misalnya ada sesuatu yang menurut saya gak pas gitu, and then I would, wah ini harus pas gitu, perfeksionis. Jadi masih suka, masih suka gitu. Tapi apa lagi ya, gak berubah ya. Masih suka nonton, masih suka dasteran. Dasteran? Dasteran. Masa sih? Iya, kalau di rumah selalu dasteran. Selalu masih suka nangis kalau liat film sedih, gak berubah. Iya, tapi ya. Film apa yang biasa bikin sedih? Banyak sih, aku nonton kartun aja kayaknya suka sedih. Oh iya. Virgo kali ya, sensitif. Oh gitu, oke. Masih, iya sih masih, kalau itunya sih masih tetap. Tapi bahwa sekarang mungkin jadi lebih, mungkin lebih sure of myself, I think. Lebih, kalau misalnya memang ada yang gak, kalau dulu tuh kayaknya ngejar banget, harus dapet. Kalau sekarang, if I can get it now, of course I'm gonna pursue it, tapi I know the time, kalau waktunya tepat, then I'm gonna get it gitu. Jadi bisa lebih, lebih sabar dan lebih, pacingnya tuh juga bisa lebih enak di atur. Iya, iya. Ya mungkin karena udah punya perusahaan sendiri juga, jadi lebih, lebih enak untuk meng-adjust itu semua. Iya, iya. Dan sometimes we have to know our battle sih, yang mana yang benar-benar harus di kejir, gila-gilaan, and do our best. I mean, yang mana yang memang mungkin harus di let go dikit, dan ya kita lihat lah, maybe next time. Iya, iya. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Ini hashtag coba lagi. Oke, keputusan terbaik yang pernah Mbak Nana buat dalam hidup? Cuma harus satu ya? Oh iya. Satu, satu, satu. Satu ya. Ada banyak nih berarti ya? Iya sih, aku merasa Alhamdulillah berada di titik ini tuh karena atas keputusan terbaik, keputusan-keputusan baik yang diambil sih. Ada banyak hal, saya merasa nikah muda itu keputusan baik yang saya ambil. Karena dengan itu saya menemukan partner yang pas untuk saya bisa memaksimalkan potensi. So, keputusan untuk waktu itu menunda hamil, kemudian punya izad, di waktu saat saya lebih siap jadi ibu. Keputusan untuk keluar dari zona nyaman dan membuat perusahaan sendiri itu juga saya merasa keputusan baik yang saya ambil. So, Alhamdulillah banyak hal yang rasanya saya diarahkan atau dituntun oleh yang diatas untuk mengambil berbagai pilihan-pilihan dalam hidup. Apalagi keputusan-keputusan besar seperti tadi kan, yang sebenarnya satu keputusan itu benar-benar bisa mengubah jalan hidup. Iya, banget. Biasanya sebelum mengambil keputusan terbesar itu, apa aja nih? Apakah tanya ke orang-orang tertentu dulu? Iya, selalu keluarga sih. Tanya Abi, tanya mama, tanya suami, sholat istihorah berurang kali sampai mantap. Dan kemudian ya bismillah diambil keputusan itu. Tapi memang proses, apalagi kalau keputusan-keputusan besar gitu, proses yang untuk sampai pada titik itu lumayan panjang. Tapi saya merasa beruntung sih Mbak Mayer, karena sejak dulu tuh saya dilatih untuk berani mengambil keputusan. Sesederhana waktu itu saya ingat ketika saya lulus SD, ada pilihan masuk SMP negeri atau SMP swasta gitu. Dan ketika itu, betul-betul mama dan Abi mempersilahkan saya pilih aja mau masuk SMP ini atau SMP ini gitu. Jadi bahkan anak 6 SD pun sudah dipersilahkan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi ketika saya waktu itu dapat kesempatan pertukaran pelajar setahun di Amerika, saya umur 16 tahun waktu itu, itu pun juga dikasih keputusan ke saya gitu. Mau berangkat, siap, tinggal setahun jauh dari mama Abi di Amerika, di negeri antah-berantah, nggak pernah lama sekali tinggal di luar negeri, anak perempuan sendiri dan sebagainya. Waktu itu kan ada banyak suara-suara gitu. Tapi terus diberi keputusan ketika udah mantap, berangkat gitu. Jadi saya beruntung berada di keluarga yang sejak kecil membiasakan saya dan kakak dan adik-adik saya untuk berani mengambil keputusan telah mempertimbangkan matang-matang. Dan itu jadi bekal kami sampai sekarang sih. Oke. Pernah nggak sih ngambil keputusan terus ngerasa, Wah, this is a wrong decision, jadi keputusan yang salah. Pasti ada sih, pasti ada. Tapi coba lagi. Tapi coba lagi. Setelah itu. Ya tapi pasti ada sih. Kan manusia kan kadang nggak ada puasnya ya. Aduh, coba ini kayak gini ya. Aduh, seharusnya saya nunggu sebentar lagi. Aduh, harusnya momennya tuh bukan yang ini. Jadi pasti ada sih rasa-rasa itu. Tapi memang seharusnya, ya once you made that decision, you have to leave up to your decision. Betul. Nah, that's easy seperti yang dikatakan sih. Iya. Cuma ya, saya kadang selalu mikir gini. Kenapa sih orang, ya udah, just go ahead with your gut gitu. Terkadang tuh orang terlalu mikirin apa kata orang lain. Padahal orang lain juga nggak segitunya mikirin kita tau. Dia juga udah lupa. Dia juga udah lupa. Kita aja yang dipikir orang masih inget-inget apa yang kita lakukan gitu. Iya kan? Bener, bener, bener. Ya tapi, ya tapi itulah dibutuhkan kedewasaan dan dibutuhkan pengalaman sih untuk bisa. Dan kadang-kadang untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya dibutuhkan keputusan-keputusan yang salah sebelumnya. Akhirnya menjadi pembelajaran kan. Betul. Dan kan rumusannya adalah, kalau lu nggak takut, berarti yang lu lakuin itu biasa-biasa aja. Kalau sesuatu yang susah itu ya memang harus diperjuangkan. Jadi rumusannya itu, lu takut nggak ngambil keputusan ini? Takut. And then you're doing something big. Oh nggak takut, biasa-biasa aja ya? Berarti lu juga biasa-biasa aja. Betul. So, bersyukurlah kalau ada kesempatan untuk mengambil sesuatu diriputi oleh rasa khawatir dan takut. Karena itu artinya, what we're doing is something big. Yeay! Awal-awal pertama tuh ya, struggling program baru di mana-mana. Mbak Mert juga pasti kan ngerasain awal-awal dulu, gimana kita membangun, gimana kita bentuk tim, gimana susahnya meyakinkan orang untuk mau nonton, untuk mau sponsorin dan sebagainya. Dan sempat ada masa-masa di mana, udah deh, udah deh lupain deh gitu. Mudah-mudahan orang lupa deh, udah balik lagi deh dan sebagainya. Tapi ya, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan sekarang sudah 10 tahun.